Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman berjumpa kembali di EME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah HP ya jadi sesuai di thumbnail jadi saya tuh habis beli HP bekas teman-teman dengan harga Rp450.000 jadi di depan saya ini ada Redmi 9 ya komplit jadi dustbook ada kemudian ini HP nya jadi sudah ada softbox lalu ada apa lagi teman-teman oh dapat ini ini dibawakan ternyata tusuk SIM ya kemudian kabel charge ya maklum seperti ini karena sudah pernah digunakan namanya juga HP second ya teman-teman jadi nggak bisa berharap lebih oke jadi di sini saya tidak ada niat ataupun maksud untuk menjatuhkan harga ataupun yang lainnya ya karena pada dasarnya saya sendiri juga tidak tahu kalau untuk Redmi 9 dengan harga Rp450.000 itu tergolong murah atau tergolong mahal jadi awalnya awalnya itu saya dapat iklan teman-teman menemukan iklan HP ini di marketplace marketplace Facebook disitu dia jual dengan harga Rp700.000 dan akhirnya saya tawar Rp600.000 dengan RAM 3 internal 32 lalu beliau gimana ya untuk alasan itu pertama belum melepaskan dia minta Rp6500.000 dan saya tetap bertahan di Rp600.000 teman-teman karena itu menurut saya untuk HP RAM 3 itu sudah harga yang apa ya Hai mungkin agak mahal ya dan akhirnya beliau melepaskan dengan harga Rp600.000 namun dengan syarat karena belum lihat HP nya karena masih transaksi di melalui dia ya akhirnya sepakat Rp600.000 beliau Sherlock dan setelah Sherlock eh saya datangin ke rumahnya dan saya cek jadi untuk eh pada saat saya cek itu memang dari segi LCD itu terlihat masih Hai jelas cernih ya teman-teman untuk kamera pun juga masih normal Hai untuk casing-casing ya lecet memakaiin jadi itu tadi kita nggak bisa berharap lebih karena HP sudah pernah dipakai jadi untuk belajar-belajar seperti ini tuh bisa dalam kategori wajar nah pada saat saya cek teman-teman jadi HP nya itu restart jadi saya coba pasang kartu data kartu sim di sini saya akan coba pasang kartu sim ya Hai karena tadi tujuan saya memasang kartu sim itu supaya saya tahu kalau HP itu bisa menangkap sinyal dengan baik tujuannya seperti itu Hai masa kita beli HP enggak tahu sialnya muncul apa enggak kan susah teman-teman nanti kalau udah dipakai pulang dicoba kartu sim enggak muncul sinyal kan repot Hai nah tadi pada saat saya pasang yang kartu sim seperti ini HP restart HP mati Hai hadis itu saya agak juga ya tapi ketika sim sudah terdeteksi seperti ini saya kebetulan gak restart dia bisa digunakan kemudian saya cek yang lain jadi ini hanya sebatas pengetahuan saja teman-teman Oh jadi kalau untuk ngecek HP bekas itu kita tidak bisa mengecek secara detail banget karena ya terbatas ya kita hanya bisa cek dari segi fungsi dan bentuk ya tapi kalau untuk dalemannya seperti apa kita enggak tahu karena masa kita mau beli HP harus bongkar backdoor bengkar baut kan enggak mungkin jadi hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan beli HP second ya ini sebatas saran saja teman-teman itu yang pertama sinyal kita pasang kartu kita coba apakah kalau forgingnya muncul kalau sinyal muncul kita bisa coba ayah coba kita gunakan untuk browsing pastikan bisa berjalan dengan normal ya pada saat kita gunakan untuk browsing kemudian yang kedua jaringan 2G teman-teman jadi kita bisa cek pulsa apakah dia bisa cek pulsa atau enggak karena kadang 4G muncul tapi 2G tidak berfungsi ya seperti itu nah ini saya cek pulsa ternyata HPnya resta teman-teman masalahnya seperti ini jadi restartnya itu di bagian-bagian tertentu ya misal pasang kartu cek pulsa ataupun kita setel ke suara dering tapi dengan volume tinggi Hai itu yang pertama kalau dipastikan untuk cek pulsa normal 4G normal berarti sinyal enggak ada masalah kemudian yang kedua yang perlu kita cek adalah lahir sentuh ya pastikan di semua sisi ini bisa berfungsi teman-teman jadi ketika kita tarik di aplikasi dan aplikasi selalu mengikuti seperti ini ya tidak terputus tidak tertinggal itu layar sentuh bisa berfungsi semua tetapi kalau tertinggal misalnya gini nah tertinggal di atas seperti ini mungkin dari sini ada yang enggak bisa disentuh itu setahu saya kalau sinyal normal lcd normal bahwa layar sentuh juga normal kemudian speaker microphone teman-teman jadi microphone itu kita bisa cek melalui perekam suara ya kalau enggak ada ya kita bisa download di Playstore dulu Hai nah dan yang paling mencolok banget HP ini tuh restart pada saat saya play hasil rekaman suara jadi disini saya tadi sudah merekam suara teman-teman dan pada saat mau saya play saya dengarkan mic nya itu bisa berfungsi atau enggak HP nya itu mati dan nyala lagi nah dan saya rasa ini untuk sosial normal layar normal Hai kemudian sentuh juga oke dan yang ini ini perkiraan baterai makanya ya saya mau nggak mau tetap nawar lagi ya nawar lagi sebut untuk supaya HP nya itu bisa normal jadikan HP ini judul dalam posisi minus temen-temen bukan siap pakai dan untuk mengetahui apakah baterai atau komponen yang lain ya kita bisa tes dulu HP nya temen-temen kita tes HP nya oke setelah di-charge masuk tadi kan buat cek pulsa restart nih sekarang kita coba cek pulsa sambil di-charge jika HP tidak restart berarti masalah di baterai nah sini sinyal 2G normal ya nggak restart saya coba akan play hasil rekaman suara saya tadi sambil kita tes ya tes tes cek 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 3 2G lalu halo 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 tas tes cek 1 2 3 dan saat saya tes pun HP tidak restart dan di sini saya simpulkan baterai nya bermasalah lalu untuk solusinya bagaimana ya untuk masalah seperti ini saya sudah pernah share bahwa banyak teman-teman terutama di Redmi 9 itu yang sering tapi yang mengalami restart pada saat nonton video play musik dengan volume tinggi ada juga yang bisa nyala tapi sambil di charge itu kita bisa jumper baterainya kalau baterainya belum kembung baterainya masih bagus kalau mau lebih bagus lagi ganti baterai teman-teman dan akhirnya setelah saya cek perusahaan saya perkirakan di baterai saya tawar lagi 450 ribu dan akhirnya dikasih kurang lebih seperti ini jadi mungkin gitu ya untuk sedikit saran untuk cek HP bekas ataupun HP second semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tep terima kasih